Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi di segmen dosis atau dokter neksis bersama saya, dokter Kamila. Pada hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dan efek samping dari konsumsi kopi. Pertama, manfaat dari minum kopi, teman-teman akan merasakan peningkatan energi. Hal ini karena kopi mengandung kafein yang merupakan stimulan dan dapat menghambat rasa tidur, juga dapat meningkatkan hormon yang menghasilkan energi, sehingga teman-teman akan merasakan peningkatan energi. Yang kedua, kopi dapat membantu kesehatan otak. Hal ini karena kafein memiliki efek neuroprotektif sehingga dapat melindungi otak dari penyakit neurogeneratif, seperti Alzheimer's disease, Parkinson's disease, penurunan kognitif, dan demensia. Selanjutnya, kopi juga dapat membantu mengelola berat badan loh. Hal ini dikarenakan kopi dapat mengurangi sel lemak di visceral dan kandungan triglycerida di jaringan lemak. Kopi juga dapat meningkatkan energi sehingga aktivitas teman-teman cenderung tinggi. Hal tersebut dapat membantu teman-teman jika ingin mengelola berat badan. Selanjutnya, kopi dapat membantu kesehatan hati. Hal ini karena kopi memiliki efek antioksidan sehingga pada beberapa penelitian, orang yang minum kopi dapat mengulangi resiko penyakit hati, seperti fibrosis hati, juga kanker hati. Kemudian, kopi juga dapat membantu kesehatan jantung. Hal ini karena kopi memiliki efek simpatis pada jantung. Namun, perlu diperhatikan jika teman-teman memiliki aritmia atau tekanan darah tinggi, karena kopi dapat meningkatkan tekanan darah juga dengan jantung. Dan yang terakhir, kopi dapat membantu mencegah resiko diabetes tipe 2 dalam jangka panjang. Hal ini karena kopi memiliki efek pelindungan pada sel beta di pankreas yang berfungsi untuk mengatur hormon insulir sebagai pengatur gula darah dalam tubuh. Sehingga, kopi dapat membantu penurunan resiko diabetes tipe 2 dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, kalau gitu, apa aja sih efek samping dari minum kopi? Yang pertama, kopi kalau diminum dalam dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kecemasan. Hal ini dikarenakan kopi dapat meningkatkan tingkat kewaspadaan. Yang kedua, kopi dapat menyebabkan insomnia. Hal ini karena kopi mencegah tidur, sehingga dapat mengganggu kualitas dan kuantitas kita dalam tidur. Jadi, teman-teman sebisa mungkin menghindari konsumsi kopi ya di sore hari dan malang hari. Selanjutnya, kopi dapat menyebabkan masalah pencernaan. Hal ini karena kopi meningkatkan hormon yang dapat meningkatkan asam lambung juga gerak usus. Sehingga pada beberapa orang, konsumsi dosis besar dalam kopi dan jangka panjang dapat menaikan kenaikan asam lambung juga diare. Kemudian, kopi juga dapat menyebabkan adiktif loh atau kecanduan. Hal ini karena kopi dapat meningkatkan hormon yang sama ketika kita mengkonsumsi kokain atau amfletamin. Tapi, kopi tidak meningkatkan kecanduan seperti obat tersebut. Jika kalian suka minum kopi dan beberapa hari tidak minum kopi, kalian akan merasakan kopi withdrawal syndrome atau sakit kepala, kemenurunan energi, juga perubahan emosi. Oke, teman-teman. Itulah manfaat dan efek samping dari minum kopi. Kira-kira selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah, like, komen, dan share agar teman-teman yang lain bisa lihat video ini. Ketemu lagi di segmen dosis selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa!